Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah mengklik video ini selamat datang di YZZZ TV ini balance go nih guys 37,34 coba itu gimana cara ngambil lah patokannya jauh banget guys ada ini jauh banget spasinya terus enter pula ya untuk penutup patokan penutupnya span ini jauh juga gimana guys caranya guys nah caranya adalah ya Oke guys welcome back to YZZZ TV guys 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 di video kali ini gua mau secara seperti video gua yang barusan yang gua upload ya video pendek kayaknya kedepannya gua bakal kayak begini terus ya jadi sebelum gua upload inti materi pembahasan video gua gua bakal bikin video pendek dulu kayak gitu supaya kalian ada preparation buat eh ini buat copy sama udutnya ya preparation buat kursus ya oke eh seperti di video tadi ya gua bilang gue pengen nge-share gimana caranya bikin seruput PTC ads ya jadikan selama ini kan gua nge-share cuman auto faucet ya itu kan emang gampang banget ya intinya cuma standby in termux di satu halaman website aja kan Nah gimana caranya kalau untuk bikin PTC Oke persiapan kuota kalian kalau misalnya emang mau serius belajar ya kita sama-sama belajar di sini gua juga enggak profesional ya ya gua nggak ada sekolah programming sama sekali jadi mohon maaf kalau misalnya ada fungsi yang salah yang enggak seharusnya gua taruhin tapi gua taruhin gua intinya gua belajar seruputan tuh ngambilin logika otak gua doang ya guys jadi enggak ini enggak tahu sebenernya arti sebenernya fungsi dari apa yang gua bikin jadi lu harus bisa enggak juga harusnya jadi semuanya harusnya bisa bikin seruputan guys langsung kita ke website-nya ya mana tadi website-nya kok ilang oke guys main BTC ads sebenernya udah lama juga website-nya cuman ini gua nggak tahu sih legit apa enggak gua sendiri baru daftar ya jadi ini kita jadikan bahan tutorial aja untung-untungan guys kalau legit ya Alhamdulillah ya enggak juga yang penting kita bisa belajar dari sini guys untuk bikin seruput PTC ya disini menunya cuma PTC doang guys 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 oke Bang gimana Bang gimana mulainya dimana Bang ya yang kita mulai itu kita harus bayangin dulu skenario kita harus memposisikan diri kita menjadi sutradara ya guys kalau misalnya mau bikin seruputan bentar guys jadi sutradara gimana Bang ya kita harus mikirin ide apa yang bakal dilakukan oleh termos jadi termos ini pemainnya pemain solo ya guys kita bikin film hanya dengan satu pemain dan area teaternya atau area syutingnya itu ya website ini ya kan ini area syutingnya nih si termos jadi pemainnya nah termos harus ngapain Bang di area ini nah kita harus pikirin lagi jadi termos kita tugaskan untuk pertamanya itu menuju halaman dashboard ya guys ini secara umum hampir semua seruput mengarahkan termos untuk ke dashboard dulu untuk ngambil data username sama balance ya di dashboard cukup ambil data username sama balance kecuali lu mau bikin seruput auto WD kalau seruput auto WD otomatis kemungkinan besar ada CSRF token biasanya yang harus di-explode yang harus diambil tapi karena ini cuman PTC masih aja nggak perlu guys jadi dari sini kita arahkan seruput buat ke menu surf ads nya ya di sini ada menu surf ads ada window ads juga nanti kita bikin di versi 2 nya ya sekarang kita bikin yang surf ads dulu guys sebenarnya sama sih guys tadi udah coba untuk ininya menunya sama dan cara kerjanya juga jadi itu pasti gampang untuk bikin yang window ads nya juga nah disini kan bisa dilihat ya ini lumayan banyak guys seruputannya jadi harusnya sih eh gampang ya apalagi ya setelah kita klik yang paling atas dulu ya yang jadi kita kliknya kita nyuruh seruput nyuruh termos buatnya klik yang paling atas doang apalagi enaknya yang tadi gue bilang enaknya tuh di sini atau di website sejenis kalau kita udah ngeklik view at yang ini yang paling atas berikutnya ini udah nggak tampil lagi itu enak itu memudahkan yang kita dalam memerintahkan termosnya ya guys beda halnya sama website yang menyediain ptc disininya udah kita klik tapi masih ada itu kita agak sulit guys untuk ngambil data iklan berikutnya buat loncatnya agak sulit mesti pakai fungsi if ya contohnya di website soft airbay ya di website soft airbay itu gua udah coba yang pertama kan tulisannya visit at setelah itu diklik disini ditulisannya jadi at visited udah-udah tervisit gitu makanya paling kalau mau bikin seruputan di soft airbay harus dikasih fungsi if jika tombol ini tulisannya at visited nggak usah dikerjain langsung loncat ke bawah gitu intinya ada tambahan fungsi lagi nah kalau disini kan udah kayak begini jadi udah enak lu tinggal ini gue contohin untuk manualnya ya itu habis ngeklik tombol visit at view at timer jalan ya nanti ini data timer kita ambil ya guys data timer diambil kemudian kita juga harus tahu apa yang terjadi pakai http kanari ya semuanya ya skenario itu kita ambil dari http kanari nah kita lihat di http kanari setelah kita mengklik tombol confirm itu apa yang terjadi pastinya sih rata-rata yang terjadi itu si server nih membuat posting posting data guys posting laporan lah ya laporan kalau kita udah mengunjungi website itu website iklannya nah laporannya ini ada format laporannya datanya seperti apa gitu guys dan dia balik lagi ke halaman ini oke ini sih kayak gitu ya secara garis besarnya guys nah untuk seperti biasa ya gue kan ngerecord cuma dari handphone ya guys handphone gue kentang jadi gue nggak bisa bener-bener tutor dari nol ya mohon maaf dan harap maklum ya guys jadi gue cuma bisa nyelesaikan dulu seruputan sampai total dan gue terangin kenapa gue nulis ini begini ini itu begitu gitu ya Oke seperti biasa untuk awal kita kasih informasi data warna ya guys ini warna yang paling sering dipakai YZZ TV jadi untuk warna tambahan kan kayaknya enggak dulu ya lu kalau mau nyari warna tambahan bisa ini guys bisa browsing aja di Google cari aja ketik aja ini guys untuk pencariannya itu ansi color PHP database apa ya pokoknya kayak kira-kira kayak begitu ya nanti muncul guys ininya data-data ini nanti tinggal rekap lu mau warna apa warna orange juga ada gitu pokoknya nggak ada di sini tuh bisa lu cari di Google ya guys Oke kemudian setelah warna direkam kita nih ngajarin mencerputan yang ngajarin aktor kita nih guys Hai aktor Hai termos lu harus apalin nih kalau gua ngata variabel hijau artinya ini ya gitu jadi si termos yang termos ngerti itu ini guys ini bahasa termos bahasa PHP bahasa ansi ya termos paham bahasa ansi Nah ini bahasa manusia termos gagal ngerti guys bahasa manusia ya gitu kemudian include include ini perintah untuk merekam juga data yang ada di dalam file cfg.php pastinya file cfg.php itu nggak boleh di luar dari file file bot php-nya sendiri ya guys jadi harus nah itu jadi harus sama file bot php-nya disini cfg.php di sini jangan cfg.php-nya lu taruh di jonggol nanti termosnya bingung kagak ketemu nah setelah termos berhasil ngapalin ini pada data kemudian termos bersih-bersih dulu guys lah itunya dia mandi dulu dah ceritanya dia mandi sistem clear di mandi tuh bersih dah tuh layar itemnya kan walaupun masih item jadi bersih setelah layar bersih kemudian kita kasih lagi pembelajaran berikutnya untuk si termosnya function function ini ngasih tahu termos kalau kita ngata gap kalau kita ngomong gap artinya termos harus ya termos harus eh mah ini mengumpulkan data yang ada di dalam kurung ini guys yaitu URL sama UA ini termasuknya cookie ya guys variabel UA itu termasuknya cookie oke dan ini gua nggak bisa detail terjelasin sejujurnya gua belum paham juga karena gua juga boleh kopas guys dari seruputan awalnya sih gua tuh yang ngeliat tutor di YouTube aja ya gua ikutin kayak begini guys formatnya jadi ya udah ya gua nggak bisa guys jelasin ini ini belum bisa dan biar aja lah yang penting seruputan gua udah bisa work gitu ya kemudian function pos jadi kalau misalnya gua bilang pos maka termos yang harus termos kumpulin itu data URL UA sama data ya variabel data variabel data itu apa bang variabel data itu nanti jadi ini tuh kan cuman template ya cuma skema cuma skema yang harus si termos tahu kalau kita minta fungsi get berarti termos harus harus mempersiapkan semua URL optionnya semuanya dipersiapkan sama termos oke kemudian setelah itu kita jalan ke wild through ya fungsi wild through ini untuk perulangan jadi setelah buka kurung kembang ini itulah perintah yang harus diulang-ulang sama termos muter-muter terus sampai gempor ya guys nah setelah fungsi wild through dibawahnya kita suruh termos nah ini variabel URL nih guys variabel URL ini nanti bakal masuk ke salah satu diantara yang di atas nih antara pos atau gate tergantung kita mau memerintahkan termosnya jadi memerintahkan get apa memerintahkan pos ya untuk dashboard itu kita perintahin termos buat get ya guys nah kita suruh dulu termos buat ngerekam variabel URL nya itu dashboard eh lu ke lokasi ini ya dashboard oke Bang nah dia ke dashboard di dashboard dia juga harus tahu sebelum dia ke dashboard dia juga harus rekam UA ya data user agent sama cookie direkam lah dia pakai kurung yang kotak ini ditutup kurung kotak lagi ya kalau dia udah tahu user agent kita sama cookie kita dan alamatnya maka dia enak guys tinggal ke alamat ini disini misalnya disini nih ada satpol PP nya guys ada satpol PP berhenti lu termos ya berhenti lu mana coba user agent sama cookie lu apa kalau kita udah nggak ngasih info user agent sama cookie dia ditendang sama satpol PP nya guys nggak bisa masuk jadi kalau kita udah kasih user agent sama cookie barulah si termos bisa masuk ke halaman tersebut nah di halaman tersebut si termos langsung nih jadi Intel jadi Intel nyari data mb-1 tutup kurung welcome data ini ini ada di dalam kode html nya sih kode php nya sih ini sih mybtc ads slash dashboard dicari nih mb-1 welcome setelah ketemu dia cari lagi tanda seru slash h3 adanya di setelah welcome ini nah ini patokan ya jadi intinya gue lu cari data username boy gitu ya ceritanya dimana Bang pokoknya patokannya welcome sama tanda seru h3 nah dia jalan ke situ Wah ketemu nih patokan welcome sama tanda seru h3 ketemulah username nah masuk ke sini ke eho gitu guys ketemulah nama username lu di penjara lah diculik lama si termosnya ya begitu juga sama balance ya sama nah ini pelajaran baru ya guys balance ini ya Aduh kelamanya ya kalau gua buka Oke kita coba ya mudah-mudahan gak kelamanya saya buka tpk narinya biar lu tahu ya data gua itu yang gua ambil dari mana dari mana gitu ya ini gua jalanin htpk narinya kita buka chrome-nya Oke kita langsung aja refresh halaman surf adsnya Nah kita ke dashboard dulu ya ini surf ads sama dashboard udah udah dimuat nih guys udah dimuat sekarang kita hentikan kita filter server server hostnya pilih my btc ads aja yang lain enggak perlu Nah kita ke surf ads sama dashboard sekarang kita ke dashboard dulu ya jadi kenapa gua bisa menentuin itu adalah username dan itu adalah balance nah caranya kalau misalnya lu males nyari satu persatu begini ini lu copy dulu guys lu copy semua lu salin kemudian lu ke ini ke file php-nya lu ke yang lu ke paling bawah dulu aja buat bikin bentore-coretan guys lu tempel ya kemudian di sini lu tinggal cari apa yang mau cari lu menyari username username lu apa lo harus lebih detail lagi jangan cuma username gini lu cari lebih detail jadi nama username lu ya ZTV salah ya Nah ketemu tuh kan nah ya ZTV ini ada dimana ada di nah bener kan mb-1 tutup kurung welcome ya kan sama ditutup oleh tanda seru H3 makanya gue eksplodenya seperti ini makanya gue eksplodenya seperti ini gitu loh ya welcome nya ngambil dari cfg cfg itu adalah gate dari url dashboard wow pokoknya begitu lah guys ya termos lebih pintar guys jadi walaupun kita cuma coret-coret ya begini termos ngerti ya udah tuh ya kelar ya don ya ngerti ya mudah-mudahan pada paham walaupun gua bukan guru programming nah kemudian untuk balance agak unik nih guys lu cek lu lihat balance ya nih mana ya ini balance gue nih guys 37,34 coba itu gimana guys cara ngambillah patokannya jauh banget guys ada ini jauh banget spasinya terus enter pula ya untuk penutup patokan penutupnya span ini jauh juga gimana guys caranya nah caranya adalah ya masih tadi nih caranya guys disini lu copy guys misalnya dari medium lu bikin variabel baru salam medium sampai ke sebelum balance lu 37,4 kan sampai dari sini ini lu copy ya kan terus lu kasih bikin variabel baru guys kalau disini gua nggak sampai mediumnya cuma spasi panjangnya sampai enter sampai spasi panjang lagi lu bikin variabel bal1 buat ngasih tau termos kalau gua ngetik variabel bal1 lu harus cari patokan spasi panjang sama enter sama spasi panjang lagi panjangnya segitu ukurannya pas nggak boleh lebih nggak boleh kurang kayak gitu nah kemudian Hai untuk variabel one sama tunya seperti ini jadinya guys untuk variabel one nah ini yang mediumnya nih masuk ke sini nih ya variabel one seperti itu nah ditambahin lah kasih titik ya sama variabel bal1 nah jadi si termos harus nyari H2 class text dark mb1 font weight medium ditambah spasi panjang enter spasi panjang ya guys setelah ketemu itulah balance kita penutupnya variabel tuh berarti balance 2 ya balance itu nih ya ini guys dari sini eh sampai kemana nih ya pokoknya itu setelah angka balance kita lah ya guys ya itu dijadiin variabel bal2 itu dijadiin variabel bal2 ya guys Hai mana sih nih variabel bal2 spasi panjang terus ketemu slash H2 terus enter terus spasi panjang lagi itulah variabel bal2 jadi si termos bakal nyari penutup di penutup balance kita penutupnya itu variabel bal2 ini ditambah Span ya guys ya kan tadi ada Span kan lu lihatnya sih nih ya sampai Span ini gitu loh guys udah bener-bener paham ya harusnya paham gua pun yang enggak belajar programming paham guys jadi nganggalin logika doang ini walternya kok ada dua ya gue salah nih guys jadi walternya itu dari surf ads ya guys jadi setelah termos ke dashboard termos ke halaman surf ads untuk nyulik data ID iklan ID halaman website iklan sama penutupnya penutupnya ini nah untuk di bagian reward juga sama guys untuk mengetahui berapa yang kita dapat ya kita ambil dari kita bikin variabel baru lagi kayak tadi kayak balance tadi nanti bisa lu pelajarin aja ya ini enggak gue enkot silahkan digeratak ya guys semoga lu pada paham Nah setelah si termos menuju halaman surf ads termos nyari ID iklan termos menuju halaman ID iklannya ya setelah termos menuju halaman ID iklan di halaman ID iklan ini ada yang namanya timer ya tiap iklan beda-beda timernya setelah termos berhasil nyulik data timer di halaman ads ID ya termos ke halaman pembayaran kasirnya nih guys ceritanya ya nih kasir nih dikasihlah fungsi di pos disini ya pos disini ya di sini dipos disini punya rules dia halaman SF01 credit.php ini adalah halaman pembayarannya dia punya SOP guys jadi lu harus bawa berkas berupa adid sama dengan variabel adid variabel adid itu udah kita culik di atas guys di paling atas ya di sini ya dari halaman surf ads kita udah nyulik adid adid ya ID iklan nah kita posting lah Bang itu cara ngeliat data itu dimana sih Bang nih ya Oke guys kita praktekannya ya gue buka tetapkan airnya lagi kita capture ulang ya bentar guys udah bersih ya nih lu lihat ya buat sebuah seruput itu kita harus praktekin manual dulu ditemenin sama atpkan hari guys jadi kita tahu apa yang terjadi di dalam website tersebut yang kalau kita melakukan ini apa yang terjadi kita melakukan itu apa yang terjadi gitu ya di sini gua bakal coba visit view ads ditemenin sama ttpkan hari ya nih timernya jalan kan pastinya ttpkan hari juga ngerekam Oke setelah kita klik confirm yang terjadi juga direkam sama ttpkan hari dah sampai situ aja sekarang kita lihat hasilnya ya sini seperti biasa kita sortir kita sortir dulu jadi website intinya website intinya itu my btc ads ya kan kita buang yang nggak perlu ya nah kita berhenti dulu ya ini link iklannya ID iklan kan jadi dari surf ads termos nyulik ID iklan nah ID iklan itu buat bekal termos menuju halaman ID iklannya dari halaman ID iklan termos nyulik data timer ya setelah nyulik data timer termos menunggu sesuai timer yang ada setelah selesai termos ke halaman kasir disini halaman kasir selalu ini ya guys sf01 credit.php ya di my btc ads ini nah kita lihat disininya nih ya di halaman kasirnya di bagian request di bagian text nah ini dia format yang dibutuhkan kasir jadi lu harus tahu data ini jatuhnya variabel data ini ya guys adid adid sama dengan ya variabel ID yang tadi udah diculik gitu loh guys 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 nih makanya dikasih variabel data itu adalah ini nah termos posting bahannya link ya linknya ini link kasirnya dibekali juga user agent sama cookie dibekali juga data ya guys data ini diposting lah ke server pos setelah diposting termos kembali lagi ke halaman surf ads dan ini pastinya udah baru datanya data ID iklannya udah berbeda dari yang disini yang tadinya ID iklannya eh nih yang disini ya yang tadinya ID iklannya 02xb0 berapa-berapa sekarang setelah selesai ID iklannya yang disini kalau termos nulik ID iklan itu udah berubah udah jadi di BBB NNN kentut-kentut apa gimana gitu guys nah ini ini sih buat gaya-gayaan doang ya supaya kita tahu dapatnya berapa nah reward ini udah sempat diculik juga pada saat kita ada di halaman surf ads di halaman surf ads itu ada yang namanya reward jadi udah diculik karena kalau misalnya gua nggak nyulik itu kita nggak tahu dapatnya berapa guys soalnya tadi kan lu lihat ya habis selesai nonton ptc-nya kita nggak tahu dapat berapa enggak ada info muncul guys di halamannya jadi ini cuma variasi gua sendiri pribadi sih ya seperti itu guys dah kemudian termos bakal mampir ke halaman dashboard untuk melihat balancenya ada berapa sekarang gitu selesai berulang-ulang sampai gempor kayak gitu loh guys gampang banget guys bikin seruput ah elah jadi yang susah ya yang bypass ya masih gua godok guys tenang kalau gua udah bisa rame dunia persilatan guys banyak yang nyerang gua pasti guys tapi nggak apa-apa demi kebenaran kita harus rela berjuang sampai titik darah penghabisan dah ya nah ini ini seruput kosong ya guys maksudnya nggak ada embel-embel banner ya Bang gimana Bang cara bikin banner Bang oke nih ya ini kan gak ada banner nih nggak seru ya dan kalau pakai banner ya triple Z TV sendiri kayaknya kurang seru guys jadi lu harus bikin banner lu sendiri nih ya selama ini kan gua cuma nyuruh cuma ngomong doang yang nggak meratekin nih lu kalau mau bikin banner di Pator JK Pator JK Pator JK Pator JK apaan tuh Bang Pator JK ini guys ini lu website Pator JK itu ya yang menyediakan asci ini guys asci generator jadi mereka nge-generate convert apa yang kita ketik menjadi huruf gaya-gayaan yang cantik yang bisa ditampilkan di termos atau halaman website PHP ya guys lu cuman cukup klik ini linknya gue taruh juga di deskripsi ya lu cukup ketik sesuai kepinginan lu ya misalnya apa guys misalnya guys seruput seruput nah gitu guys kemudian lu klik tombol tes all jadi semua gaya keluar guys lu bisa lihat di bawah tuh ya ada 315 gaya ya tinggal scroll aja lu mau yang mana ya guys tuh guys gue saranin jangan pilih yang gede-gede guys takutnya jelek hasilnya jadi lu paling pilih yang kecil-kecil gini aja ya nah nah yang mana guys Hai seruput seruput ptc gitu loh ya biar kerenan dikit tes all lagi yang kecil-kecil aja guys gimana guys ini kebaca nggak sih yang ini nih coba ya ini gue coba nih ya caranya lu tinggal klik tombol select and copy aja guys udah tempel disini langsung lo kasih variable belah variable banner aja biar enaknya ya di mana ya di sebelum dashboard nih guys nih di sini ya di sebelum dashboard lo kasih echo variable banner sama dengan kutip ya kasih enter aja udah tempel nih api-api nih guysnya api-api ini yang paling atasnya gue coba kasih warna kuning Oke ini kasih warna kuning lagi deh eh kuning 2 dong ya biar lebih ini kuning-kuning gua kuning berapa sih kuning kuning 1 kuning 2 ya kuning kuning 2 langsung ke merah aja ya biar api-api gitu loh guys merah-merah doang ada nggak ya Oh iya merah terus merah dua biar bervariasi ya merah dua ya kemudian merah dua lagi ini masih udah nggak api ya di sini ya di sini berarti udah hurufnya nih hurufnya kita mau warna kenapa guys hurufnya warna hijau deh ya hai 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 coba kita jalanin dulu ya gue ini kayaknya ada yang kurang nih spasinya hai 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 langsung aja udah gue tetep belum htpk narinya ya hilang Hai belum nih kukinya kukinya lukopi tempel di konflik di kukinya kemudian eh yes regionnya juga ya guys di dari situ tempel di sini ya itulah ya udah di luar simpan ya lu lihat informasi file buat php-nya petnya lu copy Oke sekarang lu ke termosnya ya guys dan ditutup htpk nari Chrome ditutup ya enggak perlu-perlu ditutup buat mengaringankan kinerja dari termos keheng kede spasi tempel PHP spasi bot.php ya guys sintak error unexpected identifier HTTPS expecting koma or titik koma lain 73 error guys Oke kita lihat apa yang terjadi di lain 73 ya kalau lu lihat lain 73 disini nggak error nggak ada yang aneh lu coba lihat atas atau bawahnya dan ternyata banner gua belum ditutup guys tutup dulu ya pakai Oke nih di ini terakhir nih di karakter terakhir nah disitu ya tutup dulu pakai enter backslash n kutip titik koma ya guys untuk mengakhiri banner ke simpan udah tuh thread unmacet tutup kurung Oke tadi di welter bukan ada dua ya gua lupa ngapus tutup kurungnya satu lagi jadi kalau tetap kurung satu ini artinya itu penutup dari welteruh ya guys dari sini harus paham deh kalau error kita harus mengerti termos guys termos itu anggap kita sebagai pacarnya ya kita harus mengerti iyalah kocak guys apaan ini begini ini kurang spasi ini gua rasa nih ya kalau jelek ah jelek 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 banner jelek jelek iyalah apaan pula lagi tuh begitu ah udah bodoh lah ya guys pokoknya kayak gitu cara bikin banner kayak gitu guys kalau lu menambahin embel-embel created by misalnya edited by script by ya udah tinggal tambahin echo doang guys disininya disini ditambil echo echo warna apa hijau dua titik tanes tutip dibikin oleh pemulung faucet kayak gitu misalnya yang lupa kasih enter kayak gitu nanti muncul di bawahnya kayak serupet orang-orang gitu loh guys tuh ya lihat ya bekerja ya udah ya serupetannya ya dapat 4,1 itu awalnya 47 jadi 52 seperti itu ya guys sangat gampil guys udah ya udah panjang kali lebar semoga penjelasan gue sangat-sangat jelas Insya Allah sangat jelas sih mudah-mudahan ya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan otak biar gampang mencerna apapun informasi yang bermanfaat ya guys eh kalau suka video ini jangan lupa subscribe guys sama like video ini dukung terus channel ya Triple Z TV supaya udah sampai 1 juta subscriber hahaha channel tutorial mau 1 juta subscriber tutorial pemulung faucet ah impossible Oh enggak ada enggak mungkin guys ya apalagi gua ini Alhamdulillah masih diberikan kesehatan otak ya guys untuk selalu berbagi kebaikan deh ah dah ya kalau nggak suka tinggal di dislike ya kalau lu nggak suka berarti lu yang merasa terancam ya dengan channel ya Triple Z TV hehehe hehehe skinger Gua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai